Hai sinyal di receiver coefficient Optus AP66 HD menggunakan payung parabola mini di satrik measat 3 tidak ada sinyal jadi seperti apa cara mengembalikan sinyalnya maka ikuti terus video ini jangan di skip karena kita akan bocorkan rahasia perbaikan parabola hilang sinyal agar sekalian bisa memperbaikinya sendiri dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan bisa membantu kalian dalam mencari sinyal yang hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya galang jahit Oke pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki ini ada belakang kita kayu karabola ke UBEN menggunakan receiver coefficient Optus AP66 HD di kendalanya katakan rumah siaran menghilang atau tidak ada sinyal di bacaan di televisinya yang kita akan cek di televisinya apa yang sebenarnya terjadi dan akan kita perbaiki segitu terus vlog kita kali ini semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menerapkannya di rumah masing-masing dan memperbaiki parabola nya dengan sendiri Oke langsung saja kita ke televisinya Oke bisa kalian lihat di tampilan videonya digambar dari televisinya ada tulisan tidak ada sinyal jadi disini kemungkinan besar apabila ada tulisan tidak ada sinyal ini adalah faktor dari payungnya bergeser atau dari kabelnya tidak tersambung atau juga kemungkinannya dari LNB nya untuk selanjutnya kita akan coba cek di pengaturan antena dan kita akan lihat kualitas dan intensitas sinyalnya apabila kualitas dan intensitasnya ada semua berarti memang payungnya yang bergeser jadi kita langsung saja cek ke pengaturan antena Oke bisa kalian lihat untuk kekuatan sinyalnya karena sinyalnya itu naik turun jadi tidak tidak menetap untuk kualitasnya juga tidak mendapatkan sinyal se-satu persen pun Hai nah Oke baiklah untuk kalian semuanya agar bisa memahami kendala di apara bolanya terkhusus ini kita memakai receiver coefficient untuk melihat kendalanya kalian harus cek kekuatan dan kualitas sinyalnya nah di video kali ini untuk kekuatan sinyalnya itu dia tidak menetap malahan dia naik turun ini kemungkinan terbesarnya adalah kalau tidak kabel ini adalah LNB nya jadi kita langsung cek saja ke payung parabolanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara kabel dan LNB nya Oke kita sudah di LNB nya dan coba kita lepas konektor yang melekat di LNB nya kita akan lepas ke konektornya oke baiklah kita menemukan di sini kabel parabolanya dari LNB nya berkarat dan konektornya sudah kita lepas dan kita lihat di kabel tembagi kabel tembaganya itu dia berkarat dan sepertinya sudah lapu dan sudah kropos itu mungkin kita senggol sedikit mungkin sudah patah karena dia sudah termasuk air ke dalam kabel konektor tersebut oke benar sekali di sini kabel tembaganya sudah lapu sekali dan sudah patah langkah yang harus kita lakukan adalah kita potong beberapa bagian dari kabel tersebut oke baiklah sebelum kita mengutus kabelnya kita matikan dulu receiver yang menyala di dalam nah untuk proses mematikan receiver adalah agar tidak terjadi konsulating arus pada receiver nya jika nanti kita memotong kabel yang ada tersalur di receiver tersebut karena pas kita potong nanti kabel masa dan kabel api dia akan menyatu sehingga akan terjadi konsulating pada kabel dan receiver tersebut takutnya nanti ada yang rusak nah untuk selanjutnya kita naik lagi ke atas tangga ini dan kita potong kita buat baru lagi dudukan agar konektor tersebut terpasang dengan rapi dan tidak ada konsulating di kabel tersebut ini kurang lebihnya sekitar kurang lebih setengah meter kita potong karena memang kabel tersebut sudah keras dan sudah kemasukan air untuk kabel serabutnya atau kabel masanya oke ini adalah proses pembukaan kulit luar dari kabel agar bisa kita pasangkan konektor untuk kalian yang ingin melihat cara memasang konektor yang baik dan benar bisa kalian cek di pojok kanan di atas oke baiklah kabel sudah terbuka dan kita langsung saja masukkan konektornya ke dalam kabel tersebut jangan lupa tembaganya dipotong karena ini kepanjangan tembaganya potong saja sedikit jangan terlalu dalam karena nanti takutnya nggak sampai ke bagian dalam LNB nya lalu setelah selesai pemasangan konektor jangan lupa dibungkus konekturnya disini kita memakai isolasi bakar ini berfungsi atau bertujuan untuk mengantisipasi air masuk ke dalam konektor oke setelah itu setelah kita rasa sudah rekat isolasi bakarnya dan sudah tidak ada lagi lubang-lubang agar air bisa masuk kita masukkan lagi ke dalam konektornya di LNB yang terpasang di payung para bola ini tak lupa pula kita kencangkan dengan menggunakan tang sampai dia tidak mau bergerak lagi lalu kita hidupkan kembali receiver yang telah kita lepaskan power supply nya dan kita lihat siarannya apakah ada lagi oke untuk saja sudah kembali lagi siaran-siaran yang menghilang dan sinyalnya sudah ada lagi di Receiver Coefficient Optus Open 66 HD dan kendalanya ada di kabel di konektor itu berkarat oke baiklah untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat bagi para pengguna Receiver Coefficient kemudian untuk mengatasi hilang sinyal di televisinya dan bisa mengembalikan lagi sinyalnya tanpa tracking ini semuanya tanpa tracking karena memang kita hanya bermain di LNB dan kabel tanpa menurunkan payung para bolanya nah untuk siaran MNC Global dan RCTI siaran teracak itu karena paketnya sudah habis maka lakukanlah pengisian paket sling di toko-toko terdekat oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati